mantap nih temen-temen baru aja cabut telur ya si playboy langsung giring keras saya juga gak tau ini kenapa si playboy ini bisa giring keras mungkin bawaan dari si burungnya juga ya karena kemarin ya kemarin itu baru cabut telur terus saya mandiin eh satu hari langsung giring keras saya coba saja nih untuk biar temen-temen gak penasaran nih tuh gila ini si playboy padahal ini merpati dari pasar temen-temen tuh temen-temen bisa cek sendiri ketika saya unboxing ini tuh saya beli si playboy itu piyikannya usianya belum bisa bekur sekitar berapa ya kurang lebih 4 bulanan belum siap jodoh juga nah sempet dikira ini si playboy itu dikira saya itu betina karena sempet jodoh dia kawinya selalu di bawah temen-temen dengan adik si bima nah sekarang udah bertelur ya baru pertama kali bertelur terus alhamdulillah si playboy mau mengerami telurnya nah setelah saya cabut telur kemarin lah kalau gak salah itu kemarin terus saya mandikan eh pagi harinya langsung giring keras seperti ini jadi saya mau ngetes aja nih mau terbangkan disini deket-deket tapi karena ini kan masih piyikan biar seru aja saya mau kasih temen ditemani dengan si Sudawirat ya kalau Sudawirat ini sudah dari kemarin-kemarin giringnya nah ini si Sudawirat juga sama lagi giring keras juga nih tuh 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 mantep nih tuh Sudawirat oke sip mantep bos Q nah ini mantep ya mantep banget ya giringnya keras banget gitu nah tuh temen-temen bisa lihat sendiri wih giringnya tuh nyenengin oke udah di ini untuk peregangan saja nah terus saya juga kasih temen lagi biar nambah rame yaitu ada si Kiw-Kiw nah untuk Kiw-Kiw juga sama temen-temen ini giringnya giring keras juga nih hehehe eh nah cuman ini kalau Kiw-Kiw kalau untuk jarak kayak gini nih kelihatannya kurang mantep tapi sudah pernah saya tes jarak jauh ini karena terbangnya ngelangka ngelangkanya panjang jadi kalau untuk jarak dekat itu kurang enak dilihat cuman ini tembaknya lumayan juga nih Kiw-Kiw keras nah biar nggak penasaran temen-temen mari kita tes aja nih si Playboy ditemani dengan si Sudawirat dan juga Kiw-Kiw di depan saja nih kita latih untuk kebugaran untuk kesehatan merepatinya agar selalu fit dan prima yuk kita langsung ke depan saja let's go saya sudah ada di luar kandang nih eh yang saya lihat ini si Kiw-Kiw itu kayak ngeblekur ya nggak tahu kenapa nah ini temen-temen baru kelihatan nih temen-temen perhatikan si Sudawirat Sudawirat setiap kali giring itu pasti saja bagian samping paruhnya itu berdarah nih saya kasih lihat ke temen-temen jadi bagian keduanya itu berdarah karena mencoba mematuki kepala betinanya dari luar ini kalau udah giring tuh kayak gini nggak kekontrol makanya saya males untuk menggiringkan si Sudawirat sebelum kita terbangkan seperti biasa jangan lupa nih ini mungkin hal yang sepele ya temen-temen bahkan kita juga kadang males untuk melakukan hal seperti ini warning up yaitu naik turun ini tujuannya untuk sama satu adaptasi lingkungan kedua juga untuk pelemasan otot agar tidak cedera karena banyak dari beberapa temen-temen subscriber LDP tuh merepatinya giring keras nah keesokan harinya itu giringnya hilang nah itu bisa jadi dari kalian itu tidak melakukan pemanasan sama halnya kayak manusia temen-temen ketika manusia ingin berolahraga dia juga harus membutuhkan pemanasan terlebih dahulu nah di merpati pun sama nih kayak gini saja tuh walaupun kita terbangkan dekat tapi ini kalau saya pribadi tuh mewajibkannya oke kita langsung terbangkan saja nah baik temen-temen ini playboy dulu yang pertama kali terbang eh wiss mantap nah ini si sudah wirat yuk wiss kiringnya lagi bagus nih nah terus berikutnya yuk yuk wiss mantep-mantep nih ya kira lura apa kupril boleh beli iuk apa eeeh playboy iya iya eeeh eeeh rada 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 ush Hup hup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cukup sampai disini dulu karena takutnya yang ini hilang giringnya jadi kita jangan terlalu banyak untuk melatih merpati apalagi ini masih pijikan ya nah terus tuh lihat sendiri untuk QQ udah sayapnya ngebuka kalau ini fisiknya agak kuat cuman walaupun demikian tetap saja kita harus menghentikan ini biasanya saya mengistirahatkan cuman terus nanti lanjut season kedua tapi biar durasi videonya gak panjang jadi saya cukup sampai sini nah oke teman-teman mungkin segitu saja latihan saya mudah-mudahan bisa menghibur mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh